Kita harus bertahan, kita tidak bisa mempertahankan cara lama, karena ini ada gelombang baru dari COVID. Gelombang baru ini, kalau seperti COVID itu pedang yang berkelebatan di sekitar leher kita, nah jenis virus yang baru ini itu berkelebatnya amat sangat lebih cepat dari varian yang lama. Jadi kita tidak bisa pakai cara lama, kita harus berubah. Korban banyak berjatuhan, bergelimpangan di kanan kiri sangat banyak sekali, karena bertahan dengan cara lama. Jadi cara yang baru, di luar rumah sebaiknya masker rangkap dua, masker bedah dulu baru masker kain. Kemudian paling lama boleh lepas masker itu lima detik, karena virusnya berkelebat empat detik, lima detik dia bisa masuk. Jadi kita tidak boleh lagi makan bersama dengan orang lain, karena masker tidak boleh lepas dari lebih dari lima detik. Juga foto juga tidak boleh. Kemudian tadi di kedokteran UI, sudah diteliti, ternyata di rumah sakit itu, handle-nya pintu dan handle kamar mandi, keran dan sebagainya ditemukan varian delta. Ini yang sangat sadis sekali. Jadi, do not touch-touch, terutama dengan tangan kanan. Sebaiknya pakai tangan kiri kalau kepepet, misalnya buka keran dan sebagainya. Terus jaga progres sangat ketat. Jadi tidak boleh lagi kumpul-kumpul, saya berdoa tidak ada korban lagi. Hari-hari ini saya lelah, payah, karena pasien COVID amat sangat banyak. Ngeri. Saya mau nulis ini capek, jadi saya ngomong aja sama teman-teman ini. Ya, saya nggak mau satupun di grup ini ada satu yang kena COVID. Ya, janji ya, bertobat dengan tingkah laku yang lebih baik, lebih hati-hati dari kemarin. Dan berdoa, karena berkaca pada wafah flu Spanyol tahun 1918, itu setelah second wave yang sangat meningkat luar biasa, terus tiba-tiba virusnya itu hilang sendiri, entah kemana dan tidak tahu sebabnya. Jadi itu gejala alam. Kita doa, minta itu cepat terjadi. Terima kasih.